Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain menjalankan ibadah puasa, Ramadhan juga merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan amal kebaikan, termasuk bersedekah. Salah satu cara yang populer dalam berbagi sedekah di bulan Ramadhan adalah melalui program Ramadhan Takjil dan menyantuni pondok pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh grup indahnya kebersamaan alumni SMP Negeri Tiga Kota Bumi Lampung Utara dalam kegiatan yang bertajuk Indahnya Berbagi. Di bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi kali ini grup indahnya kebersamaan alumni SMP Negeri Tiga Kota Bumi melakukan program sosial yang merupakan program tahunan yaitu program Ramadhan Takjil yang diselenggarakan di dua tempat yaitu pada minggu pertama Ramadhan Pembagian Takjil di Tugu Payan Mas dan pada minggu kedua Ramadhan Kegiatan diselenggarakan di Tugu Begawi Bernah Kota Bumi Selatan. Program sosial tahunan grup indahnya kebersamaan alumni SMP Negeri Tiga Kota Bumi pada tahun 1445 Hijriah ditutup dengan memberikan bantuan pada ponpes Salafiyah Al-Muhajirin Dusun Tanjung Baru Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. Rombongan di Ketua ICI Umar didampingi penasehat grup Mulki Ahmad, Ketua Panitia Inan Saputra dan Sekretaris Soekardi yang disambut langsung oleh pimpinan pondok pesantren Salafiyah Al-Muhajirin, Ustadz Meimun Ali. Sementara bantuan yang diserahkan grup indahnya kebersamaan alumni SMP Negeri Tiga Kota Bumi 84 berupa beberapa karung beras dan sembako. Kami berharap program ini tidak hanya mampu memberikan bantuan materi kepada yang membutuhkan, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi yang menerimanya, sehingga mereka dapat menjalani ibadah Ramadan dengan pikiran yang tenang dan hati yang lapang, Ujarci Umar dalam sambutannya. Sementara sebagai penasehat grup Mulki Ahmad berterima kasih atas dukungan dari seluruh anggota grup, bantuan ini jelas sangat berarti terhadap jalannya program kerja grup kebersamaan, menjadi energi bagi seluruh anggota dan pengurus untuk konsisten menjaga tradisi grup dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagi kebaikan. selamat menikmati. Grup indahnya kebersamaan yang sudah meninggalkan kita semua, mau doanya, mudah-mudahan nanti yang saya sebutkan ini, di alat kuburusana selalu meraih surga, sesuai harapan. keluarga-mudahan kita semua. Yang pertama, Marsidi bin Arba'in. Yang kedua, Harmadi bin Armada. Yang ketiga, Almarhum Sumaria bin Tiratim. Yang keempat, Almarhum Sumarwoto bin Adam. Yang kelima, Almarhum Hartawan bin Sahmin. Yang keenam, Almarhum Khokman bin Adam. Yang ketujuh, Almarhum Jasmin bin Adam. Yang ke-8, Almarhumah Sorbeha binti Basir. Mungkin kalaupun ada yang lain. Suribno binti Kasirin. Ya, Suribno bin Kasirin. Edi Angsori bin Adam. Penggiatan sesebakti sosial pada bulan 7 Ramadhan, Alhumi SMP Negeri 3, Kota Bumi tahun 1984. Ini selalu kami, apa namanya, adakan setiap tahun di Alhumi kita. Dengan diberi nama Grup Indah Kebersamaan. Yang dipimpin, yang dipandu oleh Bapak Cik Umat. Sumber dana kita, istilahnya dari rekan-rekan Alhumi tersebut. Jadi dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, terwujudlah setiap tahun kami melakukan bakti sosial. Membagikan takjil, dan mengandungkan pondok-pondok pesantren, ataupun yayasan keagamaan. Harapan saya dan kita semua, khususnya rekan-rekan yang ada di Alhumi, Indahnya Kebersamaan, Alhumi SMP Negeri 3, Kota Bumi tahun 1994 ini, agar kiranya program jangka panjang ini, tetap kita pertahankan, dan lebih kita majukan lagi, dan sama-sama kita sadari, bahwasannya betapa pentingnya, berbagi dalam bulan suci Ramadhan ini. Terima kasih. Untuk 1.445 hajriah ini kami mengadakan di bulan suci 3 kali. Yang pertama, minggu pertama adalah di Bundaran Payan Mas, yang kedua di Simpang 4 Bernah, dan yang ketiga termasuk yang keempat, ini kami adakan di pondok pesantren, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami selaku pimpinan sekaligus, pengasuh ponok pesantren, Salafi Al-Muhajirin kembang Tanjung, pertama, mengucapkan banyak terima kasih, yang sudah datang ke tempat kami, silat perahmi ke gubu kami, ke ponok kami, yang keduanya kami amat senang dan bangsa kali, suasana bulan Ramadan, mendekati suasana Idul Fitri, dikunjungi oleh alumni, grup indahnya kebersamaan, alumni SMP3 Otolomi tahun 1984, apalagi santri-santri, didatangi dengan membawa bikin seni yang berbagai macam ini, ada yang paling pokok yang paling penting yaitu, terjalis laturahmi dengan buah papar alumni, dengan santriwan santriwati, dengan ponok kami, maka yang pertama adalah kami amat bangga dan amat senang sekali, terima kasih banyak.